Di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM level 4 di Kabupaten Kapuas. Beberapa waktu yang lalu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kapuas dan beberapa ormas turun ke jalan, menyosialisasikan aturan PPKM dan membagikan masker di kawasan pasar besar. Ratusan masker dibagikan kepada pedagang dan pengunjung pasar, serta para penumpang kapal motor di Pelabuhan Danau Mare, Kota Kuala Kapuas. Selama masa PPKM yang berlangsung sampai tanggal 17 Agustus, untuk sementara pasar dadakan tidak boleh beroperasional, dan aktivitas di pasar besar dibatasi sampai jam 5 sore. Ini dilakukan dalam rangka menyampaikan kepada masyarakat, Kabupaten Kapuas ini sudah masuk dalam level 4, level yang tertinggi di dalam PPKM. Karena memang kasus kita sangat tinggi, ditambah lagi dengan kematian yang cukup tinggi. Oleh karena itu, Bapak Bupati Kapuas mengintruksikan bahwa Kabupaten Kapuas ini masuk dalam level 4, sehingga kami juga membagikan informasi kepada masyarakat, apa yang boleh dilakukan pada level 4, apa yang tidak boleh dilakukan, baik itu jam tutup, sel dan lain-lainnya. Warga menyambut baik sosialisasi dan pembagian masker, dan melaluinya warga diingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Terima kasih banyak atas maskernya, supaya lebih bagus lagi untuk menjadi PPKM ini, supaya untuk memperlambat penularan COVID-19 ini. Data dari Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah per 10 Agustus mencatat, di Kabupaten Kapuas ada penambahan 58 pasien COVID-19, sehingga menjadi 3.701 pasien. 477 diantaranya masih dirawat. Alihuan dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kapuas.